Halo kapat, selamat datang kembali di channel Arnus Verdaun. Pagi yang baru melakukan channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dan nilai link dan subscribe-nya. Dan nyalakan juga nonton yang notifikasinya agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan frame, handphone di video kita, dan memulakan aplikasi Game Master. Baik, langkah lanjutkan masuk ke tutorial. Langkah pertama, silakan buka aplikasi Game Master. Hai ini saya menggunakan game serbuk Hai ini tampilan awal dari kita sini masal ini juga karena itu history pengeditan langsungnya tekan tombol H kemudian disini ada pilihan aspek rasio yang bisa digunakan kemudian aspek rasio 1-1 ini sering digunakan di aplikasi Instagram kerama itu ukuran video yang bentuk kotak ini tampilan setelah kita klik aspek rasio yang kita gunakan langkah saya silakan masuk ke browser kemudian disini pilih background yang sudah kita siapkan kemudian diperpanjang untuk backgroundnya tinggal ditekan digeser ke bagian kanan ya coba play nah disini backgroundnya masih bergerak atau tidak standby ke langkah selanjutnya disini klik pada bagian background supaya tidak bergeser pada saat penyelidikan kemudian masuk ke bagian pemangkasan lalu klik bagian sama dengan maka disini untuk backgroundnya stabil tidak bergeser setelah backgroundnya stabil langkah selanjutnya disini kita masuk ke bagian lapisan klik pada bagian lapisan masuk ke media kemudian disini masukkan video yang akan kita tambahkan ke file apabila videonya terlalu panjang maka icon kita geserkan sesuai dengan durasi video kemudian klik pada bagian video nah disini kita sesuaikan untuk ukurannya nanti nyal zoom 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 in dan zoom out sesuaikan dengan ukuran frame HP yang akan kita tambahkan di video kita setelah cukup ukurannya langkah selanjutnya disini masuk ke lapisan kemudian kita tambahkan untuk frame HP yang akan kita masukkan ke dalam video kita tadi klik pada bagian frame kemudian dibeser sesuaikan dengan durasi video langkah selanjutnya klik pada bagian frame kemudian disini masuk ke bagian pemangkasan kemudian diperkecil sampai ada garis merah sesuai untuk memudahkan kita mengepaskan atau memasukkan ke dalam video kemudian kita zoom in kita sesuaikan dengan ukuran video kita setelah sesuai setelah sesuai klik pada bagian checklist kemudian kemudian kita klik pada bagian kita klik pada bagiannya kita sudah sesuai dengan frame handphone nya nah disini sudah sesuai untuk ukuran frame dengan videonya kita klik pada bagian ini kita tambahkan animasi tombol subscribe untuk mengingatkan penonton klik tombol subscribe di video kita masuk ke lapisan dan kemudian masuk ke bagian bagian disini kita tambahkan animasi tombol subscribe kita klik pada bagiannya selamat seperti ini kita coba play untuk animasi tombol subscribe nya disini animasi tombol subscribe nya sudah jalan karena masih menutupi video kita maka klik pada bagian tombol subscribe kemudian masuk ke kunci lalu klik aktifkan maka secara otomatis green screen nya akan hilang untuk posisi atau penempatan animasi tombol subscribe nya bisa disesuaikan tekan tekan pada bagian tombol subscribe kemudian digeser pada bagian kanan atau bagian kiri sesuai keinginan kita coba kita play untuk videonya nah disini animasi tombol subscribe nya sudah masuk pada video kita setelah selesai ngeditan pada video kita langkah selanjutnya disini kita kita save untuk project nya disini saya pilih resolusi 720p kemudian export tunggu proses export nya sampai selesai terima kasih terima kasih terima kasih dan export nya sudah selesai kemudian kita coba play untuk hasil pengeditan pada video kita dan ini dan ini hasil akhir setelah kita melakukan pengeditan dan menambahkan frame handphone di video kita apabila ada yang belum paham atau belum mengerti silahkan tinggalkan di kolom komentar dan untuk frame dan juga background nya akan saya lampirkan di deskripsi video bisa teman-teman download itu tadi tutorial cara menambahkan frame handphone di video kita dengan menggunakan aplikasi Windowser supaya tampilan video kita lebih menarik dan juga lebih keren terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih